Di Pulau Dewata Bali, terdapat sebuah tradisi yang begitu memikat dan penuh makna, yaitu Ogoh-Ogoh. Ogoh-Ogoh merupakan karya seni patung yang dibuat dari bambu atau kayu, yang dibentuk menyerupai raksasa yang menggambarkan kepribadian buta kalah. Istilah Ogoh-Ogoh berasal dari bahasa Bali, yaitu Ogoh-Ogoh yang berarti digoyang-goyangkan. Setiap detail dari Ogoh-Ogoh dipahat dengan penuh ketelitian, melambangkan roh jahat dan kegelapan, sebagai simbol pengusir keburukan dari kehidupan. Di malam sebelum Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali mengadakan parade Ogoh-Ogoh. Di mana patung-patung ini dibawa berkeliling desa. Pesta Rakyat ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari filosofi Trihita Karana, yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Di akhir parade, Ogoh-Ogoh akan dibakar, simbolis dari pemurnian dan pelepasan roh-roh jahat. Membawa ketenangan dan kedamaian menjelang nyepi. Hari Kehiningan di Bali. Tradisi Ogoh-Ogoh dengan segala persona dan filosofinya, merupakan salah satu contoh kekayaan budaya Bali, yang mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran dan keseimbangan dalam kehidupan. Di tengah perubahan zaman, Ogoh-Ogoh tetap menjadi simbol kekuatan budaya dan tradisi Bali. Sebuah warisan yang terus hidup dan bernafas di Pulau Dilwata ini. Terima kasih telah menonton!